Satu pelaku pencurian sepeda motor milik wartawan pada selasa malam ditangkap Satuan Resmob Polres Lampung Timur. Pelaku ditangkap setelah 8 bulan menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Sempat kabur selama 8 bulan sejak mencuri satu unit sepeda motor BIT milik seorang wartawan JL. Warga desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, berhasil dibekuk Satuan Resmob Polres Lampung Timur dari persembunyiannya selasa malam. Pencurian dilakukan JL bersama dua rekannya AT dan KT yang kini sudah menjalani persidangan sekitar bulan September 2019 lalu. Ketiganya menyantroni rumah korban di Kecamatan Wajeparah, Lampung Timur dan menggasak satu unit sepeda motor milik korban. Dari hasil pencurian JL hanya mendapat bagian 600 ribu rupiah. Apa yang kamu ambil motor? Motor apa? Motor Honda BIT. BIT itu motornya kamu kemana ini? Dijual, Pak. Bagaimana bagian berapa? 600 ribu rupiah. Dua sudah kami amankan terlebih dahulu dan sisanya satu orang ini DPO kami dan sudah diamankan. Modus pelakunya gimana, Pak? Pelaku dalam melakukan kejahatannya yaitu congkel rumah. Dia mencongkel jendela rumah korban dan juga masuk lewat jendela dan mengambil barang berharga di rumah tersebut. Untuk informasinya korban dan wartawan, Bang. Ya, korban yang dicuri rumahnya adalah seorang wartawan yang bertugas di Kabupaten Lampung Timur. Atas perbuatannya pelaku menyusul kedua temannya ke penjara dan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Samsudin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.